Nah, seperti ini bisa jelas Langsung duduk pihak yang tidak mengerti apa-apa Langsung memberikan sosialisasi Tapi pihak yang benar-benar duit kuasa penuh Kanggu urusannya pilkada KPU Jember, luar biasa Ketua KPU Jember Luar biasa, tadi aku perwakilan untuk Parpol ya Aku tidak mengerti Kapan ini persyaratannya apa-apa Moga-moga harapan Pilkada bisa berjalan lancar Tidak ada si nakalan Semoga-moga lah Soalnya ya apa-apa, hari ini kan pesta demokrasi Pesta ini orang Jember Untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik Nah, ikulah Tapi di lakonnya tetap Melok di protokol kesehatan Protokol kesehatan New normal saya ini Nah, di sisi lain tentang Corona Corona Wabah demam berdarah ini tambah meluas Tiba-tiba 6 Jember Nah, ikulah mana Corona Tetap Kita yuk apa cara ini Berusaha Tidak bersahabat Tetapi membuat kita bisa Merasa terbebas dari Corona Ini ojok lali Ojok begitu awal dimikir Corona Corona Ini enggak Ya Iki bukti ini Bahwa PMI Jember Peduli Masih pandemi Corona Ada banyak hal yang dipikir Tentang kesehatan masyarakat Jember Kaya iki berita ini Salah si jine koyok sing dialami warga RT 6 perumahan di Kebonsari Village iki Kecatat loro wargane sing sepali tak kene demam berdarah Nyikapi hal iku Minggu isu warga bareng PMI Jember ngelakoni kiat fogging sing dati coro Berantas demam berdarah neng daerah Kono PMI Jember yang ngimbau wargane Benjogo kebersihan neng sekitar Omae Koyok got ambik genengan banyu sing dati pangkonnya Moaides Aigepti Untuk kegiatan hari ini Penyemprotan fogging Pengasapan atau pengasapannya Itu disini kita memenuhi permintaan fogging dari warga sini untuk RT 6 RW 40 Nah disini sudah ada dua Dua yang terjangkit dengan balita Maka kita pelaksanaan fogging untuk permintaan ini Sejauh ini dari data PMI sendiri ada berapa kasus untuk DPD di Jember? Kisaran 100 ya 100 juta ya? Iya Nah kegiatan iki KP warga yo tetep melakuk no protokol kesehatan Saklionin Joko Jara yo tetep ngai masker Toko Jember Yudi Sadi Jember 1 TV ngelaporno